Berkas palsu Tuan, panggil Nando ragu-ragu Apa? Saud paral dengan malas Ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengan Anda Katanya dia ingin menjadi sekretaris Anda, Tuan Jawab Nando menggaruk-garuk kepalanya Apa? Aku tidak terima pekerja perempuan Tolak paral Dia sudah mendapat izin Anda, Tuan Jelas Nando lagi Apa maksudmu? Tanya paral Dia bilang kalau Tuan Muda Pox Group telah memberinya izin Jawab Nando sekali lagi Sial, ini pasti kerjaan Ariel Geram paral Alhasil Nando mendatangi perempuan yang dimasukannya Dan membawa gadis itu ke hadapan paral Tuan, siapa Nando? Hormat saya, Tuan Muda Sapa gadis itu mengikat tinggi rambutnya Berkaca mata tebal Tompel kecil di atas bibirnya Dan memakai behel gigi Paral sejenak memperhatikan gadis itu Maharani Tebak parah Nando tercengang melihat karaga di situ Maharani Apa ini Sila? Gumam Nando Hei hei Om mengenaliku rupanya Sepertinya aku harus tampak penyamaran lagi Gumam Sila membenarkan tompelnya Paral bangkit mengitari mejanya Dan melihat dari dekat wajah Sila Ini memang kamu sayang Kok om bisa kenal aku sih? Tanya Sila penasaran Melepaskan tompel kecil dan kaca matanya Nando terngangah dengan cepat Ia pamit undur diri Tinggallah Paral bersama Sila Kenapa kamu menyamar menjadi sekretarisku sayang? Tanya Paral memegang bau Sila Dan menatapnya lembut Om belum jawab kenapa bisa kenal aku Apa penyamaranku begitu jelas? Tanya Sila Tentu saja aku mengenalmu sayang Jawab Paral mengelus pipi Sila Iya kok bisa? Kesal Sila Hanya dengan mengatap matamu juga Bentuk tubuhmu aku tahu ini kamu Jawab Paral Sila menganggah lalu Paral mengucuk Sayang kening Sila Kenapa menjadi sekretarisku sayang? Tanya Paral serius Aku sedang menganggur om Tiga bulan lagi aku bisa bekerja Tapi sepertinya aku sudah mulai bosan bekerja Kapipi sudah menikah Lebih baik kita nikah yuk Senyum lebar Sila Paral menjatuhkan rahannya Kamu yakin sayang? Hang biarkan aku di sisi om saja Jawab Sila Tapi usiamu masih 21 tahun sayang Karirmu bagaimana? Paral mengingatkan Memang kenapa? Tujuanku menjadi artis juga bukan Keinginanku semata Aku inginkannya untuk mengobati papa tidak lebih Sekarang papa sudah sembuh Aku tidak mau mencari uang lagi Biar suamiku saja yang mencari uang untukku Senyum lebar Sila Paral memeluk Sila dengan sayang Iya sayang aku akan memberimu uang yang banyak Aku akan bekerja keras untukmu Tapi untuk itu om harus bawa aku kemana-mana ya Aku ingin menjadi sekretaris om Tinta Sila berbinar Apa kamu bisa sayang? Tanya Paral penasaran Tentu saja om Jurusan aku kuliah apa? Kesel Sila merasa diragukan Paral tertawa Baiklah aku akan membawa boneka cantiku ini kemana-mana Tapi kamu harus bawa senjata api kemana-mana sayang Sila tersenyum lebar dan mengganggu patuh Paral menghubungi Nando Segera siapkan ruangan sekretaris untuk Nona Rara Baik tuan Sahut Nando Rara Beosila Aku akan memanggilmu Rara di kantor sayang Kata Paral Apa penyamaranku sempurna om? Tanya Sila memakai kacamata dan tompelnya Lumayan tapi matamu terlalu indah untuk tidak dikenali Gaudah Paral Ih kan aku pakai kacamata Jawab Sila Sila kini ada di ruangan pribadinya Rara Gumam Sila tersenyum manis Melihat namtake-nya Oke Sila Ups oke Rara Sekarang kamu bukan artis tapi berperan sebagai sekretaris cantik Yang bersembunyi dari kejaran orang Sejak saat itu Sila menjadi Rara Jujur saja Paral semakin jatuh cinta pada kekasihnya itu yang begitu serius bekerja Hingga menjadi sekretaris profesional yang cekatan Di kantin Hei Sila yang menjadi Rara menore Rara kita sebut saja Sila dengan sebutan Rara ya Iya Sahut Rara Jangan sosokan menjadi perempuan paling sempurna ya di mata Tuan Ariel dia sudah punya kekasih Sila yang menjadi Rara tersenyum saja Menurutmu aku cantik Tidak Jawab mereka semua serentak Nah tuh tau tenang saja aku tidak akan berubah alur Jawab Rara Maksudmu Tanya salah satu dari mereka tak mengerti Tujuanku kesini hanya bekerja untuk mendapatkan uang bukan yang lain Jawab Rara lalu membawa satu nampan makanan Baguslah Jawab mereka dengan lega Jujur saja mereka tidak suka Ariel jatuh cinta pada Rara Secara selera Ariel kan yang sederhana seperti Pipi tak menutup kemungkinan Ariel bisa saja jatuh cinta pada gadis sederhana itu Rara masuk ke ruangannya dan memilih makan di sana Dia tidak bergaul dengan siapapun Bukan karena tidak mau berteman Tapi memang Rara menjadi sekretaris Ariel Banyak yang tidak suka Rara mengangkat panggilan telpon Ya Dengan Rara sekretaris Tuan Muda Ariel ada yang bisa saya bantu Sayang Sila menghalai nafas Ada apa Tuan Kemarilah bantu aku Pintah Parel terdengar manja Sila membawa makan siangnya sambil berjalan ke arah ruangan Parel Ia masuk dengan santainya berjalan ke arah Parel lalu ia duduk di sopa Parel berjalan ke arah sopa membawa beberapa berkasnya ke meja sopa Aku makan dulu ya om Kata Sila Iya sayang Jawab Parel tersenyum Sila menatap datar Parel yang sedang mengangam meminta disuapkan Alhasil Sila menyuapkan Parel juga sepiring berdua Jadi ini berkas asli atau palsu sayang Tanya Parel Aku yakin ini palsu om tintanya tidak asli Jawab Sila Benarkah? Tanya Parel Selama mincingkan matanya menatap Parel Om pura-pura tidak tahu atau benar-benar tidak tahu Kenapa kamu bertanya seperti itu sayang? Tanya Parel Om tahu ini palsu tapi membuang-buang waktuku dengan menanyakan hal yang sama Ketus Sila Tidak sayang aku benar tidak tahu lihatlah ini perbedaannya Dua berkas ini tidak ada bedanya bahkan melihat tanda tangannya saja sama Jelas Parel Eleh Sila mengabaikan Parel Parel pergi ke sebuah hotel Diikuti Sila yang menyamar menjadi rara Nando merasa lega sejak adanya Sila pekerjaannya menjadi lebih ringan dari biasanya Berat Parel melemparkan berkas palsu yang ada di tangannya Berani kau menipuku Parel memasang wajah datarnya dan hawa yang super dingin Ini tidak benar tuan Bela pria itu dengan tangan bergetar Jangan membohongiku berdebah Kau pikir aku bocah yang bisa kau tipu ha Sini separah Tuan Ariel tidak benar Belanya sekali lagi Rara Baik tuan Sila segera menjelaskan segala kekurangan berkas itu yang tak lain adalah palsu Betapa terkejutnya mereka Bagaimana bisa ini palsu Bagaimana bisa ini palsu Guma mereka seolah tak percaya memilah-milah berkasnya Aku tidak akan tanda tangan di berkas palsu Itu artinya kalian meremehkanku Parel melenggang pergi Tuan Sila alias rara menunduk sedikit lalu pergi menyusul Parel Kenapa bisa palsu Apakah kau bodoh Bentak salah satu dari mereka Aku tidak tahu kenapa bisa palsu Yang aku urus itu asli Tapi kenapa berubah palsu Pasti ada pengkhianat di perusahaan kita cari tahu Dia sengaja membuat Tuan Ariel marah padaku Supaya kerjasama ini tidak berhasil Baik Tuan